Saya Gubernur Bali termasuk provinsi yang tidak melaksanakan PSBB. Dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, sejak kasus ini muncul pada tanggal 10 Maret, maka kami langsung membuat satu pola penanganan dalam bentuk kebijakan, kemudian operasional kebijakan, dan juga operasional di tingkat lapangan. Jadi ada tiga level pelaksanaan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Di tingkat provinsi adalah menurunkan atau mengeluarkan satu kebijakan berupa surat edaran, himbawan, dan instruksi mendetailkan arahan dari Bapak Presiden. Kemudian di tingkat kabupaten merupakan manajemen untuk mengkoordinir pelaksanaan penanganan operasional COVID-19 di wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kemudian di level paling bawah, level 3, yaitu kami menerapkan kebijakan di wilayah desa adat dengan membentuk Satgas Kotong Royong yang melibatkan unsur-unsur desa dinas, kelurahan, babinsa dan babinkab dinas, serta berbagai elemen yang ada di masyarakat. Jadi leadingnya di wilayah desa adat ini adalah desa adat itu sendiri karena desa adat memiliki satu karipan lokal dengan hukum adatnya yang bisa mengikat lebih kuat masyarakatnya di wilayah desa adat masing-masing yang ada di Provinsi Bali. Dan di Provinsi Bali itu ada 1.493 desa adat. Nah desa adat inilah yang akan menjadikan sebagai satu andalan utama untuk mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayahnya masing-masing agar tidak keluar atau tidak kedatangan orang luar masuk ke wilayahnya dengan melakukan pengontrolan secara ketat kecuali memang ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya mendesak. Sehingga dengan demikian pergerakan warga di desa adat itu betul-betul dapat dikontrol. Dan karena desa adat memiliki hukum adat maka pengendaliannya ini warganya itu menjadi sangat tertib dan disiplin dan sejauh ini berjalan dengan sangat baik. Di samping itu juga kelebihannya di desa adat adalah selain upaya-upaya biasa yang sifatnya terlihat di desa adat ini juga ada satu keyakinan dengan ritual agama yang disengarakan yang dinamakan dengan kegiatan dalam bentuk niskala. Suatu ritual adat keagamaan yang menjadi keyakinan masyarakat di Bali ketika ada wabah seperti ini itu memang ada warisan dari para leluhur yang bisa dijadikan satu pedoman untuk melaksanakan itu secara ritual. Ini menjadi satu warisan yang sangat penting karena para leluhur kami mengajarkan dari dulu bahwa kalau ada wabah itu ada cara sendiri untuk menangannya secara ritual. Kemudian kami juga mulai menyiapkan pasitas kesehatan yang baik dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Pertama adalah rumah sakit tunjukannya itu ada 13 dengan 392 tempat tidur lengkap dengan ruang isolasi kemudian tenaga medis yang kompeten peralatan penanganan COVID dalam bentuk APD, rapid test, ventilator, masker, dan lain-lain yang sangat memadai dan banyak dibantu oleh Kepala Gugus Tugas Nasional Bapak General Doni Monardo jadi luar biasa beliau kalau sekarang saya telpon malamnya besok pagi pasti sudah perintahkan jajarannya untuk mengirim ke Bali perlengkapan yang kami perlukan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.